Yassir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Komisi Pemilihan Umum tidak akan merubah format debat meski ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo. Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan format debat yang ada sekarang sudah disepakati oleh semua tim paslon. KPU menurutnya tidak akan mengubah format debat. Tiga berada di bodi yang tengah, memisahkan capres nomor 1, Anies Basak. Ketua bentuk debatnya sudah disepakati. Ada enam segmen, segmen pertama visi-misi program, segmen dua dan tiga pertanyaan yang disiapkan oleh panelis, dan kemudian apa itu namanya, masing-masing calon menjawab. Segmen empat dan lima adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen keenam penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. Empat dan lima pun akan begitu, debat keempat dan kelima pun akan begitu. Mas Hashim, apakah memungkinkan ada penambahan durasi debat sendiri? Cukup, cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat. Sebelumnya Saudara Presiden Joko Widodo menilai debat ketiga tidak mengedukasi masyarakat dan hanya didominasi saling serang personal antar calon presiden. Menurut Joko Widodo, saling serang tidak masalah selama tidak menyerang personal dan bukan untuk saling menjatuhkan. Joko Widodo pun meminta format debat pilpres perlu diubah. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya tidak apa-apa, asal kebijakan. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Jadi ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang tidak apa-apa, tapi kebijakan, polisi, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan. Komisi Pembalan Umum tidak akan mengubah format debat, meski ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo lantas, emang ada kemungkinan ini format debat dapat diubah, lalu bagaimana urgensinya? Kita akan bahas bersama dengan mantan Ketua KPU, Mas Arief Budiman yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Arief. Salam sehat, Mas Jase. Jadi menurut Anda ini apa yang menjadi keputusan KPU tidak akan ubah format debat, meski dikritik oleh Presiden Joko Widodo ini langkah yang tepat? Ya, KPU kan terikat dengan aturan ya, baik yang ada di dalam undang-undang maupun yang ada di peraturan KPU. Sebetulnya kalau kita perhatikan, mulai dari debat pertama, debat kedua, sampai dengan yang ketiga kemarin, itu dilakukan beberapa perbaikan atas masukannya. Tapi itu persoalan teknis ya, misalnya ruangan yang terasa panas, misalnya gitu, lalu diubah ke gedung yang dingin, misalnya gitu. Kemudian mikrofon yang sempat diperdebatkan, akhirnya hanya dipasang satu mikrofon di podium. Kemudian di podium, misalnya yang kemarin sempat dipersilahkan gitu ya, ada yang jalan-jalan di luar podium, kemarin disepakati, semua ada di podium. Jadi sebetulnya perbaikan secara teknis itu memang sudah dilakukan oleh KPU. Nah, bagaimana dengan substansinya misalnya? KPU memang apa ya, dia terikat betul karena undang-undang itu mengatur dengan rigid ya, apa dan bagaimana di dalam debat. Termasuk ketika, apa namanya, PKPU harus mengatur, itu juga dituliskan semua gitu loh. Nah, saya ingin memberi catatan juga atas apa namanya yang dilaksanakan di debat yang terakhir kemarin ya, yang ketiga ya, misalnya di media sosial kemudian beredar, apa namanya, dalam tanda kutip lah, gaduhnya, gaduhnya apa namanya, gaduh dan komentar dari penonton misalnya. Mungkin karena kemarin tempatnya besar, saya tidak tahu juga, kuota undangan itu kemudian ditambah atau tidak gitu ya. Tapi kan sempat kita ikuti, bahkan ada tim yang kemudian mendekati, moderator misalnya, memberikan masukan, dan itu kemudian juga dikomentari banyak pihak. Jadi, itu perlu juga menjadi catatan di debat yang keempat dan kelima nanti ya, apakah perlu ada perbaikan tentang jumlah dan tata cara tentang penyampaian komplain, kalau ada keberatan-keberatan itu. Oke, tapi kalau soal substansi, karena ini selalu menjadi catatan begitu ya Mas Arief, debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga, substansi itu kurang keluar begitu, saling serang substansi, visi misi itu kurang keluar begitu, hingga akhirnya Presiden Jokowi Dodo berkomentar. Menurut Anda gimana nih? Nah, begini, pertama yang banyak diperdebatkan itu kan soal menyelang personal. Betul. Nah, undang-undang dan peraturan KPU sebetulnya sudah mengatur. Tapi, kata yang digunakan di dalam regulasi itu, dilarang menghina seseorang. Dilarang menghina suku, agama, ras, itu dilarang. Baik kepada seseorang secara umum pada saat kampanye, maupun kepada peserta pemilu. Nah, di dalam debat, itu kan terjadi debat dan dialog antar peserta pemilu. Nah, sebetulnya kalau mengikuti regulasi, yang dilarang itu dilarang menghina. Saya tidak tahu apakah dialog mereka kemarin itu masuk dalam kategori menghina atau tidak. Tapi kan perdebatan panjang di media itu soal diduga menyerang, menyerang personal. Nah, ini apakah diksi ini dimaknai berbeda, menyerang dan menghina? Itu saya pikir biar mereka yang alih untuk menilai itu. Nah, kedua, sebetulnya proses perbaikan bisa juga dilakukan ketika teknis penyelenggaraan itu memang sangat mengandalkan kepiawean moderator. Tetapi peran moderator itu dibatasi di dalam, apa namanya, di dalam regulasinya. Bahkan moderator itu dilarang, sebetulnya ya, di dalam regulasinya ya, dilarang memberikan komentar, penilaian, maupun kesimpulan. Nah, kalau bagian itu bisa dievaluasi tidak, Mas Arief, soal, sorry saya potong. Bagian itu bisa dievaluasi tidak, sehingga dua debat terakhir ini kita benar-benar melihat ada perang substansi, visi-misi, bukan saling sindir personal. Ya, sebetulnya bisa, karena KPU, kalau saya tidak salah, di dalam juknisnya atau di dalam peraturan KPU kan selalu membuat evaluasi setiap selesai satu debat. Lalu secara teknis, pelaksanaannya itu bisa dibicarakan bersama antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Nah, sepanjang apa yang disepakati itu tidak melanggar ketentuan, menurut saya bisa. Nah, cuma harus hati-hati memang KPU, jangan sampai niat untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu nanti malah ditafsir yang berbeda dan dianggap melanggar regulasi. Jadi memang harus sangat hati-hati. Tapi untuk memenuhi petujuan sebat itu sendiri sebetulnya, menurut saya pembicaraan atau debat dan dialog tentang substansi itu penting. Karena kan debat ini salah satu metode kampanye, salah satu bentuk metode kampanye. Nah, kampanye itu adalah penyampaian visi dan misi. Jadi publik perlu tahu sebetulnya visi dan misi dari masing-masing kandidat. Dan yang sering terjadi adalah ketika serang-saling serang personal ataupun sindir ini terjadi pada bagian saling nanya antar capres. Sehingga memang itu yang sulit dikontrol ya. Karena pertanyaan itu kan keluar dari capres masing-masing. Tidak melalui panelis begitu. Iya, tentu sebetulnya kalau moderator diberi kewenangan lebih, harusnya moderator bisa menata ini. Misalnya sudah keluar dari jalurnya, keluar dari relnya. Dia bisa mengembalikan supaya kembali ke substansi debat atau tema debat yang sedang diselenggakkan pada saat itu. Oke. Kalau menurut Mas Arief sendiri nih, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widon ini lebih kepada intervensi atau kritikan? Saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya siapapun ya, siapapun bisa memberikan pandangan pendapatnya tentang pelaksanaan debat. Nah, dan menurut saya KPU harus terbuka untuk bisa menerima masukan dari banyak pihak. Apakah itu kemudian bisa diimplementasikan berdasarkan regulasi yang ada atau tidak? Silahkan kamu melihat. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita kehilangan makna tujuan dari debat itu sendiri. Oke. Penyampaian misi. Substansi visi-misi kepada publik. Oke, masih ada dua debat lagi. Menurut Mas Arief saja. Terakhir dan singkat saja, apa yang perlu dilakukan oleh KPU sehingga publik puas dengan dua debat terakhir? Penyampaian visi-misinya juga ada, substansinya juga dapat. Ya, pertama peserta pemilu, masing-masing pasangan Capres dan Jawa Pres ini harus diberikan suasana yang nyaman. Sehingga mereka bisa menyampaikan visi-misinya secara lebih tenang, lebih baik, lebih jelas gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua kepada peserta pemilu, ya tentu saya berpesan, saya pun sebagai pemilih ingin mendengar lebih detail substansi visi dan misi dari masing-masing kandidat. Baik. Terima kasih Mas Arief Budiman, mantan ketua KPU. Kita nantikan ya, seperti apa, evaluasi dan juga perbaikan di dua debat terakhir. Terima kasih Mas Arief. Salam sehat. Dan